Golok yanci pedang pelangi jelit 5. Panggoan menengadah dan menarik napas panjang, katanya dengan perasaan lega, ai, akhirnya benda mestika ini berhasil ditemukan kembali, mungkin arwah kakakmu melindungi kita, juga takdir telah menetapkan bahwa Tian Pohu harus mengembangkan kembali nama baiknya, dengan tatapan tajam lenghang memperhatikan bungkusan kain minyak itu setian lama, tiba-tiba katanya, loto aku jangan keburu gembira lebih dulu, kulihat isi bungkusan ini rada mencurigakan, oye adesis Panggoan kaget, seandainya bila bungkusan ini sudah ditanam selama sehari di sini, bila digali keluar lagi tentu akan memperlihatkan tanda kelembaban, tapi kain minyak ini tampak kering dan masih baru, jelas belum lama ditanam di sini, titik belum habis kata katanya, buru-buru Panggoan membuka bungkusan kain minyak itu, isi bungkusan itu memang sebilah golok besar, cuma golok tersebut bukan golok mestika yang cipotu yang sedang mereka cari, golok ini hanya sebilah golok biasa yang umum kontan saja Panggoan mendengus marah, katanya, kurang ajar benar kedua perempuan anjing itu, berani betul mereka melakukan siasat licik ini untuk menipu kita, lenghang berpikir sebentar, lalu katanya, namun ada satu hal yang mencurigakan, dari mana mereka tahu kita bakal datang dan menyiapkan lebih dulu sebatang golok palsu ini mungkin kedua orang perempuan hina itu sengaja bermaksud mengambil golok mestika pada waktu malam, tapi tiba-tiba melihat kau pun berada di taman sini, maka pada saat terakhir mereka ganti siasat dan sengaja menanam golok biasa di sini, lalu pada kesempatan kita sedang menggali di sini, mereka gunakan peluang tersebut untuk menyelundupkan golok mestika itu keluar untuk mendapatkan sebilah golok biasa dalam tian pohukan tidak sukar seandainya titik jangan pakai seandainya, untung belum terlambat, golok mestika yang cipotu itu pasti masih berada di sekitar Kyok Hyang Xia, kalau kita lakukan pengejaran sekarang, mungkin masih belum terlambat, rasa gusar, gemas dan cemas membuat tokoh Kian Sui Hou ini ingin sekali melompat mencapai Kyok Hyang Xia, ketika kata terakhir diucapkan, bagaikan angin dia sudah melayang keluar dari hutan sana, cepat Leng Hang mengikut di belakangnya, tapi tak lama setelah keluar hutan, tiba-tiba Leng Hang menarik ujung baju pangguan sambil berbisik, Luto Ako, harap tunggu sebentar, tunggu apa tanya pangguan sambil berhenti Leng Hang tidak menjawab, ia celingukan sejenak memandang sekeliling tempat itu, lalu menariknya masuk kembali ke dalam hutan Hei, apa yang kau lakukan tegur pangguan keheranan, kau tahu, waktu sudah mendesak, jangan sampai kehilangan waktu yang berharga, Leng Hang menggoyangkan tangannya berulang, katanya dengan suara parau, bagaimana juga siyaute merasa di balik kejadian ini masih ada hal lain yang mencurigakan, Luto Ako boleh melakukan pemeriksaan di sekitar Kyok Hyang Xia, tapi jangan sampai jejakmu ketahuan orang, sedang siyaute akan tetap menunggu saja di sini, apa yang hendak aku tunggu di sini siyaute mempunyai suatu firasat, bila golok mestika yang cipotu tiada di Tian Pohu, maka kemungkinan besar benda tersebut masih berada dalam hutan ini, pangguan berpikir sebentar, kemudian katanya, baiklah, kau boleh tinggal di sini, sedang aku akan melakukan pemeriksaan di sekitar Kyok Hyang Xia, bila di sana tidak berhasil kutemukan sesuatu, aku akan segera kembali ke sini, Leng Hang membiarkan pangguan berlalu, ia tunggu bayangan orang sudah tak tampak baru kembali ke tepili yang penyimpan golok tadi, mula-mula ia masukkan dulu golok tersebut ke tempatnya semula, lalu ditimbun dengan tanah dan akhirnya diberi sapu tangan dan ditutup pula dengan daun bungsuk, ketika segala sesuatunya sudah beres, Leng Hang baru melayang kembali ke atas dahan pohon, menutupi badannya dengan gedaunan dan menunggu di sana dengan tenang, apa yang dinantikan? Ia sendiri pun tak dapat menerangkan, tapi bagaikan seorang pemburu yang berpengalaman ia menunggu dengan penuh kesabaran dan penuh rasa percaya pada diri sendiri. Sekian lama sudah, tapi suasana tetap hening, pangguan juga belum kembali. Leng Hang tetap duduk diam di atas pohon, ia perhatikan suasana di sekeliling tempat itu dengan seksama. Lewat setian lama pula, suasana di sekeliling situ tetap hening, sama sekali tiada suatu yang mencurigakan. Leng Hang mulai gelisah, bukan karena dugaannya keliru, tapi merasa khawatir atas keselamatan pangguan yang pergi dan tak kembali lagi itu. Seret mendadak terdengar suara enteng, tau-tau di bawah pohon telah bertambah dengan sesosok bayangan manusia. Sungguh cepat kemunculan orang ini, suara gemersik dan kelebatan bayangan hampir terjadi pada saat yang sama, baru saja desirangin terdengar tau-tau orang itu sudah berada di bawah pohon. Betapa kejut Leng Hang, ia nyaris terjatuh dari atas pohon. Apalagi setelah melihat jelas raut wajah serta dendanan orang itu, hampir ia menjerit kaget. Orang ini mengenakan gaun berwarna kuning telur, ternyata tak lain adalah pangguan kun. Gerak-gerik pangguan kun kelihatan agak gugup, tampaknya ia tak menyangka di atas pohon bersembunyi seseorang, dengan sorot metel, tajam ia awasi tempat penyimpanan golok itu, lalu mencabut sebilah pisau belati dan mulai menggali tanah dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya Leng Hang hendak menegurnya, tapi setelah menyaksikan keadaan itu ia urungkan niatnya. Pangguan kun bukan cuma gugup, baju dan rambutnya juga kusut tak teratur, pula bahu kirinya kelihatan berdarah, jelas ia terluka. Sebab apa ia terluka? Dari mana ia tahu golok mestika itu disembunyikan di sini? Mengapa ia gugup? Apa yang hendak digalinya? Semua pertanyaan itu dengan cepat telah memperoleh jawabannya. Pangguan kun bekerja dengan cepat, tak seberapa lama golok berbungkus kain minyak itu sudah tergali keluar. Tapi ia tidak memperhatikan golok tersebut dan dibuang begitu saja ke samping, lalu melanjutkan pekerjaannya menggali liang. Tak lama kemudian, dari dalam liang ia mengeluarkan pula suatu bungkusan yang lain. Mencorong sinar matuholeng hong, cukup sekilas pandang saja ia lantas mengenali benda itu sebagai bungkusan yang digunakannya untuk menyimpan golok yang cipotu semalam. Kiranya benda yang disembunyikan dewe eji dan siaulan memang benar-benar adalah golok mestika yang cipotu, cuma pada lapisan yang atas mereka taruh pula sebilah golok biasa. Kecuali menyaksikan dengan macu kepala sendiri, siapa yang akan menduga di dalam liang telah ditanam dua bilah golok yang berbeda. Holenghang tak menyangka, pangguan yang cerdik dan teliti pun tak mengira. Tapi, dari mana pangguan kun bisa tahu? Melihat gelagatnya, bukan saja ia tahu tentang penyimpanan golok mestika itu, bahkan bisa jadi dewe eji dan siaulan melakukan pekerjaan itu atas perintahnya. Pelbagai pikiran berkecamuk dalam benak holenghang, meskipun ia merasa terkejut, macam-macam tanda tanya selama beberapa hari akhirnya tersingkap juga, dengan enteng ia lantas melayang turun ke bawah. Waktu itu pangguan kun sedang membuka kain yang membungkus golok tersebut, betapa terperanjatnya demi melihat kemunculan holenghang, air mukanya berubah hebat, sambil mundur dua-tiga langkah ia sembunyikan golok mestika itu di belakang punggungnya. Lenghang tertawa lebar, katanya, hah, takkah sangka bukan bahwa aku akan muncul di sini dengan tangan kiri masih disembunyikan di belakang tunggung? Pangguan kun menepuk dadanya dan mengembuskan napas, katanya sambil tertawa, ai benar-benar tak kusangka, jitlong kau bikin kaget padaku saja, nona, kupikir sebutan di antara kita kini perlu diganti, kata lenghang sambil tertawa. Kenapa sebab kau bukan pangguan kun, dan kau pun tahu aku bukan N.I.E.O. Cui, sandiwara suami istri sudah berlangsung hingga kini, apakah tidak perlu diakhiri saja aku tidak paham akan maksudmu holenghang mendesak maju selangkah? Lalu katanya lagi dengan suara tertahan, apa susahnya untuk memahami? Tujuan kalian adalah mencuri golok mestika yang ciputu, sebenarnya urusan ini tak ada sangkut pautnya denganku, tapi dengan pelbagai akal muslihat kalian telah menyerepku terjerumus ke dalam pusaran air ini. Bergetar badan pangguan kun, ditatapnya wajah holenghang dengan tajam, ia tidak membenarkan pun tidak menyangkal ucapannya. Lenghang menjadi semakin bangga, katanya lebih lanjut, kalau dipikir kembali, sungguh aku amat bodoh. Selama ini, hampir saja kuanggap diriku benar-benar adalah N.I.E.O. Cui, tak lama berselang aku pun masih menganggap kau sebagai pangguan kun yang sesungguhnya, tapi sekarang aku telah paham. Cuma, Nona, dengan berani kau menyamar sebagai majikan perempuannya gedung Tian Pohu, begini persis samaranmu sehingga pangguan aku pun terkelabui, hal ini membuktikan bahwa kecerdikan maupun keberanianmu sungguh sangat mengagumkan. Pangguan kun berkedip-kedip seperti orang bingung, katanya dengan ragu. Jitlong, kau omong apa? Jangan-jangan menyakitmu kumat lagi ya, mungkin saja menyakitku kumat lagi, kata Lenghang sambil tertawa, tapi sekali ini untung hadir seorang tabib sakti di sini. Nona, asalkah serahkan golok yang Cipotu itu kepadaku, lalu kita bersama-sama menghadap Pangloto A, siapa yang sakit dan siapa yang tidak dengan cepat pasti akan diketahui, Hei, apa yang kau maksudkan dengan golok yang Cipotu di mana ada yang Cipotu itu dia, di belakang punggungmu. Bagaimanapun kita sudah menjadi suami istri, lebih baik serahkan sendiri kepadaku, sebab kalau terpaksa harus kugunakan kekerasan, tentu akan lenyaplah semua hubungan kasih mesra suami istri antara kita berdua. Pangwan pun mengulurkan tangan kirinya dan memperlihatkan sarung golok ke depan, katanya, apakah golok ini yang kau maksudkan sebagai yang Cipotu masa bukan? Ku kenal dengan jelas kain pembungkus golok itu, dan lagi pada gagang golok terdapat huruf yang gemerlapan titik. Pangwan pun menghala nafas panjang, ia sodorkan sarung golok itu ke depan Lenghang, katanya, Ayi, kalau kau ngotot mengatakan golok ini adalah golok mestika yang Cipotu segala, nah ambil dan lihatlah sendiri, ya, aku memang ingin memeriksanya dengan seksama, mana mungkin ku salah lihat titik baru saja tangannya memegang ujung sarung golok, baru disadarinya bukan salah melihat terhadap goloknya melainkan orangnya. Waktu Pangwan kun menyodorkan golok itu kepadanya, ekor sarung golok itu tertuju ke arah Holenghang dengan gagang golok menghadap ke arahnya sendiri, dan tatkala anak muda itu memegang sarung golok, tiba-tiba ia membalik telapak tangannya dan tahu-tahu gagang golok telah tergenggam. Kering cahaya tajam gemerlapan, golok itu secepat kilat sudah dilolos dari sarungnya. Holenghang hanya merasa ketiaknya tersambar angin dingin, cepat ia lepaskan pegangan sambil melompat mundur, tapi antara pinggang dan perut telah tersayat suatu luka sepanjang 7-8 inci, darah segera mengucur keluar. Pangwan kun membalik lagi tangan kanannya dan meraih sarung golok dari tangan Lenghang, katanya sambil tertawa dingin kepada Lenghang, mengingat hubungan suami-isteri, kuampuni jiwamu dari tebasan golok tadi, maka lebih baik jangan kau terangkan asal lusulmu kepada si monyet pang, sebab jika ia sampai mencari tahu jejak N.I.O. Cui dan istrinya, maka kau pun akan mengalami kesulitan sendiri, selesai berkata ia masukkan goloknya ke dalam sarung, lalu memutar badan dan berlalu dari situ. Dengan sempoyongan Lenghang memburu maju tapi darah segar mengucur lebih deras dari lukanya, tenggorokan terasa kering seperti terbakar, kepala pusing dan hampir roboh. Ia sadar musuh tak mungkin terkejar, terpaksa ia himpun tenaga dan berteriak keras-keras, Pangto aku. Pangto aku. Tapi sebelum mendengar suara jawaban panggoan, robohlah dia tak sadarkan diri, entah sudah lewat beberapa lama, entah apa pula yang terjadi kemudian. Ketika Ho Lenghang mengendus bau harum bunga dan membuka matanya, baru diketahuinya dirinya berbaring dalam kiok hiyang sia. Duduk di kursi di tepi pembaringan seorang nyonya muda berwajah cantik sedang menundukkan kepala sambil menyulam kain sarung bantal. Dipandang dari samping, jelas nyonya cantik ini bukan lain adalah Pang Wan Kun. Sungguh tidak kepala kaget Ho Lenghang, hampir saja ia melompat bangun dari pembaringan. Tapi baru saja setengah badannya terangkat, lambungnya terasa sakit sekali, ia mengeluh dan roboh kembali ke atas bantal. Rintihannya mengejutkan Pang Wan Kun yang duduk di sampingnya, buru-buru ia menaruh sulamannya dan berpaling, lalu sapanya dengan tersenyum, Jitlong, kau telah sadar? Tidur saja dengan tenang, jangan sampai pecah lagi lukamu, dengan sorot metu kaget, gusar, mendongkol dan cemas Lenghang melotot pinyonya itu, seakan-akan sedang berhadapan dengan setan iblis yang menyeramkan. Pang Wan Kun tertawa manis, pelahan ia membetulkan ujung selimut, katanya, kenapa kau melotot padaku? Seperti tidak kenal aku lagi hektometer, kau perempuan siluman, tak kusangka kau masih berani tinggal di sini, kenapa aku tak boleh tinggal di sini? Tempat ini adalah Tian Tohu, rumah kita titik Cisunggu Lenghang ingin meludahinyonya muda tersebut, katanya sambil menggigit bibir, apa yang kau inginkan sudah didapatkan, kenapa tidak lekas angkat kaki? Kau anggap aku tak berani membongkar rahasiamu ini kepada Pang Toa Kuan Kun sama sekali tidak marah, dengan tenang katanya, Jitlong, agaknya penyakit gilamu kambuh lagi kau sendiri yang gila, teriak Lenghang dengan marah, terus terang ku katakan padamu, aku hendak titik kau hendak bilang apa, terhadap siapa? Jitlong, ku anjurkan lebih baik tenanglah dulu, sekarang semua orang tahu kau mengidap penyakit gila, apapun yang kau katakan tak akan dipercaya oleh siapapun, semua kejadian akanku singkap, kau yang mencurian Cipo Tuh, kau juga yang lukai diriku, Wan Kun tertawa tak acuh, terserah apa katamu, pokoknya Tuh Aku sudah tahu Bu Ji dan Siolan yang mencuri golok itu, dan kau terluka di tangan seorang berkerudung, untung aku datang tepat pada waktunya hingga jiwamu selamat, malah aku pun terluka karena berusaha menolongmu, sedang orang berkerudung itu berhasil meloloskan diri, tapi ku tahu Bwe Ji dan Siolan mendapat perintahmu, atau paling sedikit mereka adalah dayang-dayang kepercayaanmu, bagaimanapun Jua tak mungkin kau tak tahu menahu akan perbuatan mereka, ya, memang, mereka adalah dayang-dayang kepercayaanku, tapi bukan aku yang membawa mereka dari Cian Sui Hau, jika mereka sampai bersekongkol dengan orang luar, apa aku yang bertanggung jawab oktometer, cepat atau lambat mereka pun takkan lolos dari cengkeraman Pangloto A, asal satu saja di antara mereka tertangkap, tak sulit untuk memaksanya mengaku, sayang selamanya mereka takkan tertangkap lagi, kata Wan Kun sambil mengangkat bahu. Berdasar apa kau berani berkata demikian sebab mereka telah dibunuh orang di dekat Kyok Hyang Sia semalam kau yang membunuh mereka tentu saja bukan aku, pembunuh itu datang dari ruang depan, lagi pula seorang pria, justru lantaran tuh aku harus mengejar pembunuh itu, maka ia tak bisa kembali ke hutan tepat pada saatnya, ia pasti akan berhasil menyelidiki siapa pembunuh itu seharusnya ia akan berhasil, sayang tindakannya terlampau buru-buru, dan lagi sahabat-sahabat anjingmu terlalu jori kepadanya, maka akhirnya kecuali membubarkan mereka, hasil apapun tidak ditemukan, di mana orangnya sekarang itu Pang Wan Kun memondongkan mulutnya keluar jendela. Ia tak pernah putus harapannya untuk menemukan golok mestika itu, dianggapnya benda tersebut masih ada di dalam taman, sejak tengah malam kemarin ia pimpin sendiri orang-orang untuk menggali taman dan hingga sekarang belum juga istirahat, sayang sekali tanaman bunga-bunga dalam taman di sekitar Kiok Hiang Sia semuanya porak-poranda, Holeng Hang coba melongo keluar lewat jendela, kemudian dengan sedih ia menghela nafas panjang. Bayangan manusia tampak bergerak di sekitar Kiok Hiang Sia, suara cangkul dan sekop kedengaran nyaring, dipimpin sendiri oleh Pang Goan, puluhan orang busu itu bekerja keras menggali hampir seluruh pelosok taman untuk mencari golok mestika yang Cipo Tzu. Selama Pang Lotoa masih berada di Tian Pohu, pati akan berakhir riwayatmu, kata Leng Hang dengan gemas, akan kubongkar semua rahasiamu kepadanya, Pang Wan Kun kembali tertawa, kau tak akan berbuat demikian, sebab hal ini tak ada manfaatnya bagimu, malah sebaliknya akan mendatangkan banyak kesulitan, apalagi kau pernah mengidap penyakit gila, siapa yang akan percaya pada keteranganmu tapi paling sedikit aku sudah tahu kau bukan majikan perempuan dari Tian Pohu, Pang Wan Kun adalah saudara kandung Pang Goan, ia pasti dapat membuktikan bahwa kau adalah Pang Wan Kun Gadungan, Wan Kun tertawa senang, katanya pula, dengan care apa hendak ia buktikan aku ini Gadungan? Saudara seayah lain ibu, lagi pula usianya selisih sekian puluh tahun, hidup terpisah sekian lama, sewaktu di rumah pun sehari belum tentu bertemu satu kali, apalagi setelah kawin, sekalipun di tubuhku mempunyai tanda khusus juga belum tentu ia akan mengetahuinya, sekalipun tahu, masa dia akan mencopot bajuku untuk melakukan pemeriksaan setelah berhenti sebentar, katanya lebih lanjut, apalagi aku bukan Pang Wan Kun dan kau pun bukan N.I.O. Cui, bila urusannya terbongkar, apakah kau tidak khawatir akan kugigit dirimu bahwa kita bersekongkol lolenghang terbelalak dan melongo, untuk sesaat ia tak sanggup membantah? Benar juga kata-katanya, demikian ia berpikir, bukan saja aku tak punya bukti, asal-usulku juga tak jelas, mana mungkin perkataanku akan dipercaya oleh Pang Wan, sambil tertawa Pang Wan Kun duduk di tepi pembaringan, dipegangnya bahu pemuda itu dengan tangannya yang halus, lalu katanya dengan lembut, Jitlong, kau adalah orang yang pintar, tak nanti melakukan perbuatan sebodoh itu, harta kekayaan, kedudukan dan istri cantik belum tentu bisa didapatkan orang lain meski dalam mimpi, tapi kau telah memperolehnya secara gampang, apalagi yang masih kurang lolenghang tak bisa bersuara lagi, ia merasa timbul hawa dingin dalam melubuk hatinya, rasanya seperti terjerumus ke gudang es perempuan itu sungguh terlalu lihai, segala sesuatunya telah diatur secara cermat dan rapi, apalagi yang dapat dikatakannya, agaknya Pang Wan Kun dapat menebak isi hatinya, kembali ia berkata, pepatah kuno mengatakan, menjadi suami istri dalam semalam, selamanya terkenang tak terlupakan, kita adalah suami istri, tak mungkin ku celakai dirimu, holenghang termenung agak lama, kemudian menghela nafas panjang, katanya, beritahukan padaku, sesungguhnya siapa kau? golok yang cipotu telah kau dapatkan, apalagi yang kau inginkan sambil tersenyum Wan Kun mentol pipinya lalu berbisik lirih, aku bernama Pang Wan Kun, kau bernama N.Y.O. Cui, aku adalah istrimu dan kau adalah suamiku, sekarang demikian, besok pun begitu. Sebagai seorang istri, kecuali memikirkan suami sendiri, apalagi yang perlu dipikirkan, ucapan ini penuh nada kasih sayang, tapi bagi pendengaran, holenghang cukup mendirikan bulu kuduknya. Kita suami istri sudah bicara cukup lama, katawan kun kemudian, sedang to aku masih sibuk menggali pusaka di luar sana, sepantasnya diundang masuk untuk beristirahat. Tidak menunggu jawaban lenghang di alantes berteriak dengan nyaring, pengji seorang genduk cilik bermuka bulat lari masuk ke kamar, hujin memanggil hamba tanyanya. Beritahukan kepada Kuloya, katakan tuan sudah sadar dan mengundang beliau kemari, jangan menggali terus-menerus, ho lenghang kenal genduk yang bernama pengji itu adalah babu pekerja kasar di situ, orangnya rada bodoh dan kera bekerjanya agak lambat, mungkin lantaran BWEG dan Siaulan mati secara beruntun, maka ia ditaruh di sana untuk melayani segala keperluan. Kini lenghang tak berani memandang rendah seorang babu bodoh lagi, sebab kalau Pang Wan Gun memilihnya sebagai orang kepercayaan, sudah tentu orang itu merupakan pembantu yang telah dipersiapkan. Siapapun tak tahu ada berapa banyak orang yang telah ia siapkan dalam Tian Pohu kalau ditinjau dari keadaannya, jelas jumlahnya tidak sedikit. Sebab kalau tidak demikian tak mungkin ia bisa membinasakan BWEG dan Siaulan sementara ia sendiri masih berani tinggal di situ. Tiba-tiba lenghang merasa kekuatannya terlalu kecil dan menyendiri, kecuali Pang Goan rasanya tak seorang pun yang bisa dipercaya lagi, sebaliknya Pang Goan baru dikenalnya belum lama, mungkinkah ia akan percaya pada perkataannya? Makin dipikir, rasa percaya pada diri sendiri makin hilang, akhirnya ia berbaring dengan lemas. Tak lama kemudian, Pang Goan masuk dengan langkah lebar, begitu bertemu ia lantar berkata dengan menyesal, akulah yang salah dan akulah yang teledor, yang ku perhatikan waktu itu cuma mengejar si pembunuh, mimpi pun tak kuduga di dalam taman telah bersembunyi pula seorang musuh. Jitlong, cepat beritahukan padaku, macam apakah tampang orang itu baru saja lenghang hendak menjawab, Wan Kun yang berada di sampingnya segera mendahului, waktu itu dia terluka, mana bisa memperhatikan tampang lawannya? Tapi beruntung aku dapat melihatnya, cuma orang itu mengenakan kerudung hitam, jadi sukar untuk mengenalinya, walaupun tampangnya sukar dikenali, paling sedikit kan bisa membedakan lelakihkah dia atau perempuan. Bagaimana pula dandanannya to aku, bukankah sudah kukatakan padamu, seorang laki-laki, berperawakan tinggi besar dan memakai pakaian malam berwarna hitam titik, bisa jadi kau tidak jelas melihatnya, aku perlu tanya sendiri kepada Jitlong. Sudahlah, kau jangan menimbrung saja, kata Pang Goan. Wan Kun tidak menghiraukan, katanya pula sambil tersenyum, baiklah, tanyalah sendiri kepadanya, cuma jangan lupa, lukanya tidak enteng, banyak bicara bisa mengganggu kesehatannya, aku mengerti, bila laki-laki sedang membicarakan soal yang serius, lebih baik kaum wanita jangan banyak menimbrung. Senang hati Leng Hong demi mendengar perkataan itu, meski ucapan itu hanya merupakan omelan seorang kakak terhadap adiknya, tapi bagi pendengaran Leng Hong pada saat ini justru terasa cocok. Akan tetapi, waktu sinar matanya berbentur dengan senyum yang menghiasi ujung bibir Pang Goan Kun, hatinya kembali menjadi dingin. Sepintas lalu senyuman itu kelihatan seperti lembut dan penurut, padahal justru melambangkan kebanggaan serta keyakinan pada diri sendiri. Ya, jika ia tidak penuh keyakinan, mungkinkah Pang Goan diizinkan bertemu dengannya? Ho Leng Hong merasa dirinya ibarat binatang buas dalam rombongan sirkus, meskipun punya taring dan cakari yang tajam, tapi harus tunduk pada cambuk seng pawang, ia harus bermain di depan penonton menurut kehendak pawang. Dan perempuan yang menyaru sebagai Pang Goan Kun ini tak lain adalah seorang pawang yang lihai. Jelas Pang Goan bukan seorang penonton yang cermat, dengan tak sabar ia lantas bertanya, Jitlong, coba bayangkan kembali kejadian waktu itu, kemudian beritahu padaku dengan saksama, manusia macam apakah dia itu? Apa yang kalian alami? Dan kira bagaimana ia melukai dirimu Leng Hong tarik napas panjang-panjang, lalu tertawa getir, Apa yang dikatakan Wan Kun memang benar, orang itu memakai baju warna hitam, berperawakan tinggi besar dan mengenakan cadar hitam, jadi tampangnya tidak kelihatan, care bagaimana kau pergoki dia setelah berpisah di tepi hutan tadi, aku merasa gerak-gerik BWEG dan siaulan sangat mencurigakan, agaknya mereka seperti sudah tahu ada yang mengintip perbuatannya, maka sengaja ditanamnya sebilah golok biasa di situ, padahal kedatangan loto aku lebih awal dari mereka, tak mungkin jejakmu bakal ketahuan, maka aku lantas mencurigai mereka bukan memakai benda itu untuk menipu musuh, melainkan sebagai tanda bagi komplotannya dengan tujuan tertentu, EHM, benar juga dugaanmu, pangguan manggut-manggut, maka sekembalinya ke dalam hutan, aku berjaga-jaga di dekat liang, betul juga, tak lama kemudian kulihat ada orang menyusup ke dalam hutan dan menggali liang itu, bukankah isi liang itu cuma sebilah golok biasa lenghang menghela nafas, ai, loto aku, kita sudah tertipu, di bawah golok itu justru tersimpan golok mestika yang cipotu yang kita cari itu, ah mencorong sinar mata pangguan, tubuhnya tergentar karena emosi, sungguh siasat mengelabungi lawan yang amat sempurna, diam-diam lenghang melirik pangguan kun, perempuan itu kelihatan sedang mendengarkan pembicaraan mereka dengan tersenyum, jitlong, bukannya aku ingin menegurmu, kata pangguan kemudian, jika golok mestika yang cipotu sudah kau temukan, semestinya kau melihat gelagat pada waktu itu, bila tidak yakin dapat mengatasinya, kenapa tidak berteriak saja agar orang itu dikepung, lenghang tertawa getir, waktu itu musuh berada di pihak yang terang dan aku di pihak yang gelap, sebenarnya sudah ku cegat dia, tak ku sangka bangsat itu sangat licin, dengan berpura-pura hendak mengembalikan golok itu kepadaku, tiba-tiba saja suatu serangan dilancarkan, aku hendak berteriak, tapi sudah terlambat, benar, sambungan kun cepat, ketika mendengar teriakan jitlong, buru-buruku susul ke situ, siapa tahu bukan saja licik dan cerdik orang itu ilmu silatnya juga lihai, aku pun gagal untuk mengalangi larinya, kalau begitu yang cipotu telah dicuri dari Tianpohu, sedang kita tak tahu siapa musuhnya, keluh pangguan sambil menghela nafas, tak bisa diragukan lagi, orang itu pasti utusan Hou Yong Xia dari Leng Leng, kata Wan Kun. Dari mana kau tahu perbuatan ini dilakukan pihak Hiyang In Hu dari Hou Yong Xia, hanya Hiyang In Hu yang mempunyai alasan untuk melakukan pencurian, dan hanya pihak mereka yang mempunyai kemampuan berbuat demikian, untuk menjaga nama baik Tianhite Tzu, golok nomor satu di dunia, jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain, dengan segala tipu daya mereka berusaha mendapatkan golok mestika kita ini, tidak mungkin. Hiyang In Hu dari Leng Leng bukan manusia semacam itu, sekalipun mereka ingin menjaga agar nama baik Tianhite Tzu jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain, tak nanti mereka lakukan tindak pencurian ini, kata pangguan sambil menggeleng. Kenapa tanya Leng Hang tercengang? Ia selalu beranggapan Hiyang In Hu adalah satu-satunya musuh tangguh dari Tianpoh Hu, bahkan memastikan perempuan yang menyaruh sebagai pangguan kun ini adalah matematu yang dikirim dari Hiyang In Hu, maka setelah mendengar perkataan pangguan sekarang, ia menjadi haran. Kalau bukan Hiyang In Hu yang menjadi dalangnya, lantas siapa yang berdiri di belakang layar peristiwa pencurian ini? Dengan wajah serius pangguan berkata lagi, Tai Yang Tu, si golok matahari, Hwi Pek Ling dari Hiyang In Hu meski berwata agak berangasan, tapi jujur dan lurus, dulu ketika Tianpoh Hu berhasil merebut gelar itu dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe, belum pernah timbul maksud Hwi Pek Ling untuk mencuri golok mestika itu, buat apa ia mesti menunggu sampai sekarang? Selain itu, kalian jangan lupa, ketika gelar Tianhe Tei itu didapatkan oleh Hiyang In Hu, mereka pun tidak memiliki senjata mestika, kalau tanpa golok mestika saja Hwi Pek Ling berhasil mendapatkan kemenangan, buat apa ia lakukan perbuatan rendah itu sekarang? Tapi, bukankah Loto Ako pernah berkata seandainya golok yang cipotu sampai didapatkan orang si Hwi itu, akan lebih sulit bagi kita untuk mengalahkan Loto Ako Hanya kuatirkan bila golok mestika itu didapatkan olehnya, bukan mengatakan ia bakal mencuri golok mestika tersebut, tapi, apapunlah bedanya tentu saja ada bedanya. Dengan kepandaian silat Hwi Pek Ling, M.I.O. K.H.S.I.N.T.U. dan K.H.I.M.H.I.M.H.A.D. dari Tian Sui Hu masih belum sanggup menandinginya, yang menjadi tumpuan harapan kita, selain ilmu Tukiam Hap Ring Tin, dengan golok yang cipotu di tangan sedikit banyak juga ada manfaatnya, tapi jika golok mestika itu sampai terjatuh ke tangan Hwi Pek Ling, hal ini sama artinya dengan merugikan kita dan menambah keuntungan bagi lawan, oh, jadi maksud Loto Ako, tak mungkin Hwi Pek Ling yang menjadi otak dari pencurian ini, tapi bila si pencuri mempersembahkan golok mestika itu kepadanya, Hiang In Hu tentunya tak akan menolak pemberian tersebut demikian halnya, bila seorang menjadi terkenal karena ilmu goloknya. Siapakah yang tidak berharap akan bisa mendapatkan golok mestika Ho Leng Hang tak bicara lagi, karena pengetahuannya tentang Hiang In Hu amat terbatas. Pang Wan Kun yang sejak tadi hanya diam saja, tiba-tiba malah bertanya, tapi, kecuali Hiang In Hu, siapa lagi yang mempunyai ingatan untuk mencuri golok tersebut? Dan lagi, siapakah yang mempunyai keberanian untuk berbuat demikian? Pang Go An menggeleng kepala, Justru soal inilah yang harus kita selidiki, bila ditimbang atas dasar keterangan yang kalian berikan, ilmu silat pencuri itu pasti lihai sekali, sepantasnya mereka bukan manusia tak bernama. Siapa tahu kalau tujuannya mencuri golok mestika itu bukan ingin diberikan kepada Hiang In Hu melainkan hendak dipergunakan sendiri untuk merebut gelar Tian Hitecu dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe yang akan datang? Wah, jadi kalau begitu setiap orang yang belajar ilmu golok di dunia ini harus dicurigai kata Wan Kun. Jumlah orang yang belajar ilmu golok di dunia ini memang banyak, tapi yang pantas muncul dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe cuma beberapa orang saja, kita pasti berhasil menyelidikinya, toh aku jangan terlalu percaya kepada orang, kata Wan Kun sambil langkat bahu, menurut dugaanku, si pencuri golok itu tak mungkin orang lain, seratus persen pasti perbuatan pihak Hiang In Hu, tapi Pang Goan masih tetap menghilang tidak percaya, tapi ia tidak melanjutkan perdebatannya. Dengan tercengang Ho Leng Hang mengawasi perempuan itu beberapa saat, pikirnya, heran, mengapa ia berkeras menuduh Hiang In Hu sebagai pencuri golok? Untuk menghilangkan jejak bila diselidiki Pang Goan? Atau karena ada tujuan lain? Rupanya Pang Wan Kun merasakan juga perkataannya terlampau menyelok, sambil tertawa katanya lagi, bagaimanapun juga golok mestika itu sudah hilang, terjatuh di tangan siapapun pasti tidak menguntungkan kita, kukira yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya melacaki pencuri itu, apakah To'ako sudah mempunyai perhitungan Pang Goan termenung sebentar? Lalu jawabnya, jika benda itu sudah keluar dari Tian Poh Hu, penyelidikan agak sukar dilakukan, apalagi matematu yang ada di sini sudah terbunuh, sedang musuh di luar sukar diselidiki, hal ini memang sulit untuk dilakukan, lho To'ako, sewaktu kau mengejar pembunuh itu, apakah tiada titik terang yang kau temukan? Leng Hang coba bertanya, sungguh memalukan sekali, waktu itu cuaca gelap dan lagi orang itu sangat apal dengan jalan dalam gedung ini, mungkin bahu kirinya berhasil kulukai, tapi ia masih dapat kabur dengan membawa luka. Ho Leng Hang lantas teringat pada luka di bahu kiri Pang Goan kun ketika hendak menggali golok mestika dalam hutan malam itu, jelas dia pembunuh BW Eji dan Siaulan. Tentu saja ia lebih apal jalan-jalan dalam gedung ini daripada Pang Goan, setelah membunuh BW Eji dan Siaulan, ia sengaja memancing Pang Goan ke ruang depan, sementara ia sendiri putar balik ke belakang untuk menggali golok mestika itu. Waktu itu dia pasti menyaru sebagai seorang pria, dengan begitu Pang Goan dapat dikelabui. Dan tak salah lagi, tentu dia otak pencurian golok mestika titik. Berpikir demikian, Ho Leng Hang merasa darahnya mendidih, kalau bisa semua rahasia itu hendak dibongkarnya pada saat itu juga. Tapi segera ia berpikir lebih lanjut, perempuan ini licik sekali, kalau tak dapat menemukan buktinya lebih dulu, hanya bicara saja tak ada gunanya, malah bila usaha ini gagal, kemungkinan besar Pang Goan akan ikut dicelakai olehnya, maka ia memutuskan untuk membungkam lebih dulu, nanti kalau luka di bawahnya sudah terlihat jelas barulah semua kejadian akan diungkap. Berpikir sampai di sini, ia lantas pura-pura menghela nafas, katanya, sayang ia berhasil kabur dari sini, bila salah seorang bisa tertangkap hidup-hidup, tak sulit rasanya untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya, aku mempunyai akal bagus, entah bisa digunakan atau tidak tiba-tiba Pang Wan Kun mengusulkan. Coba katakan ucap Pang Goan. Kupikir, jika pembunuh Bweji dan Xiaolan itu sedemikian apal dengan jalanan dalam Tian Pohu, kemungkinan besar dia adalah anggota Tian Pohu sini, atau mungkin juga salah seorang di antara sahabat Jitlong, M, mungkin juga Pang Goan manggut-manggut. Sekalipun dalam kegelapan to'a ku tak sempat melihat jelas raut wajahnya, tapi serangan yang kau lancarkan pasti akan meninggalkan bekas di atas tubuhnya, kenapa tidak kita kumpulkan segenap penghuni di sini untuk diadakan pemeriksaan. Barang siapa yang bahu kirinya kedapatan terluka, dia itulah yang pantas dicurigai, Pang Goan berpikir sebentar, lalu katanya, meskipun care ini adalah care yang bodoh, tapi tak ada salahnya untuk dicoba, cuma penghuni gedung ini dapat kita periksa, bagaimana pula dengan sahabat-sahabat Jitlong ah, itu kan soal gampang, katawan kun sambil tertawa, terhadap penghuni gedung kita lakukan pemeriksaan terang-terangan, sedangkan terhadap kawan Jitlong kita lakukan pemeriksaan secara diam-diam, asal to'a ku tampil sendiri dan mengunjungi rumah mereka satu persatu, lalu memaksa mereka membuka pakaian untuk membuktikan kebersihan dirinya, siapa yang berani menolak tidak bisa, kita tak boleh berbuat demikian. Pang Goan menggeleng kepala, meskipun mereka bukan kesatria sejati, jelek-jelek mereka itu adalah teman Jitlong, di wilayah Kuan Lok ini juga ada nama dan kedudukan, ku pikir care demikian agak kelewat batas, kalau begitu, gunakanlah waktu di tengah malam buta, pada waktu semua orang sudah tidur penyelidikan ini dilakukan, dalam keadaan begini, barang siapa terluka tentu tak bisa menutupi dirinya lagi, bagaimanapun ku kira care ini kurang baik, kita tak boleh kehilangan golok mestika, lebih-lebih tak boleh sampai ditertawakan orang, sekarang akan ku periksa dulu semua orang dalam gedung ini, jika tidak menghasilkan sesuatu baru kita adakan pembicaraan lebih lanjut, selesai berkat, ia lantas bangkit dan berlalu. Setelah bayangan tubuh Pang Goan sudah pergi jauh, tiba-tiba Wan Kun tertawa dingin, lalu gumamnya, sungguh tak ku sangka si monyet Pang yang biasanya sombong, sekali ini juga agak tahu aturan, kau tahu care ini tak akan menghasilkan apa-apa, kenapakah suruh dia berbuat demikian? Tanya Leng Hong, siapa bilang tak akan berhasil sahut Wan Kun dengan kening berkerut, asal ia bersedia melakukan penyelidikan, pasti akan diperoleh hasil yang diinginkan, jangan-jangan kau tahu siapa yang terluka bahu kirinya Wan Kun tertawa, bukan cuma aku yang tahu, mestinya kau pun dapat menduga sampai ke situ, oh yaa, siapakah dia kecuali Tian Pek Tat, siapa lagi Ho Leng Hong jadi melenggong. Benar juga perkataan ini, sejak peristiwa di rumah pelacuran Hang Hang Wan sampai tercurinya Golok yang Cipo Tu, dalam setiap peristiwa yang terjadi, Tian Pek Tat adalah orang yang paling mencurigakan, tapi sekalipun Tian Pek Tat benar-benar seorang matematik musuh, seharusnya ia segolongan dengan Pang Wan Kun, mengapa perempuan ini malah membongkar rahasianya? Jangan-jangan mereka bukan sekomplotan, Mungkin mereka hanya mempunyai tujuan yang sama? Atau karena mereka sudah menemui jalan buntu, maka Pang Wan Kun menggunakan siasat pinjam golok membunuh orang untuk melenyapkan Tian Pek Tat dan menghilangkan saksi? Ho Leng Hong merasa persoalan ini makin lama makin bertambah ruwet, hakikatnya membuat orang bingung dan tidak habis mengerti titik. Cuma, berhubung Pang Wan Kun ada niat untuk mencelakai Tian Pek Tat, hal ini menimbulkan setitik harapan bagi Ho Leng Hong. Harapan itu adalah kemungkinan besar golok yang Cipo itu belum meninggalkan gedung Tian Pohu. Usaha Pang Goan untuk mencari orang yang terluka bahu kirinya tentu saja tidak mendatangkan hasil apa-apa. Tapi, lantaran ia harus memeriksa semua busu yang ada di dalam gedung, Pang Goan berhasil menemukan sesuatu hasil di luar dugaan. Menurut laporan para busu yang melakukan penjagaan pada malam itu, jumlah peronda yang berjaga di sekitar gedung malam tersebut lebih banyak satu kali lipat daripada biasanya, semua orang menyatakan tidak ditemukan seorang manusia pun yang keluar masuk dari Tian Pohu. Hari itu Ho Leng Hong telah berpesan kepada anak buahnya agar tidak mengizinkan siapapun keluar, maka para busu yang melakukan perondaan dilipatkan jumlahnya, jadi seandainya ada orang meninggalkan gedung, hal ini tak mungkin bisa mengelabui para busu. Penemuan tak terduga ini justru cocok dengan analisa Ho Leng Hong, terbukti bahwa yang Cipo itu meski sudah dibawa keluar oleh Pang Wan Kun dari dalam hutan, tapi berhubung tergesa-gesa, dan lagi tak ada pembantung, golok tersebut belum sempat diselundupkan keluar gedung. Asal yang Cipo Tsu masih berada dalam Tian Pohu, berarti setiap saat bisa mengalami perubahan. Sayang luka di lambung Leng Hong belum sembuh dan harus berbaring di atas pembaringan, jadi ia tak ada kesempatan untuk mengadakan pertemuan 4 metu dengan Pang Goan. Selama 3 hari beruntun Pang Wan Kun tak pernah meninggalkan si Seleng Hong, meskipun dengan alasan menemani, yang jelas adalah mengawasi gerak-geriknya. Untuk menyelidiki jejak golok mestika, keadaan panggoan idaratnya semut dalam kuali panas, sejak pagi hari ia sudah keluar rumah, bila malam tiba baru kembali, daerah sekitar Kuan Lok hampir telah dijelajainya, bahkan para busu dalam jumlah yang besar pun dikirim keluar untuk mencari berita. Tiga hari sudah lewat, namun tiada sesuatu yang berhasil didapatkan. Pagi itu, dengan wajah yang lelah dan kusut panggoan pulang dari bepergian, sekilas pandang saja dapat diketahui bahwa semalam suntuk ia tak tidur. Lama-kelamaan Ho Leng Hong menjadi tak tega sendiri, segera hiburnya, luto aku, tak usah terlampau bersusah payah, sekalipun tanpa golok mestika yang cipocu kita tetap mempunyai harapan untuk mengalahkan hiyang ingau, bukankah hui pekling juga berbuat yang sama ketika itu panggoan geleng kepala berulang kali, katanya, walaupun begitu, dengan hilangnya golok mestika, aku merasa bersalah kepada kakakmu, dan lagi aku tidak rela menyerah sampai di sini saja, apa yang kau maksudkan dengan tidak rela tanya wankun. Selama beberapa hari ini, bukan saja ratusan li di sekitar Kuan Lok telah ku jelajahi, aku pun telah minta bantuan orang kepang untuk membantu usahaku, tapi kabar berita tentang golok yang cipocu itu seolah-olah tenggelam di dasar samudera, berita sedikit pun tak ada. Masakah golok itu punya sayap dan bisa terbang sendiri padahal masalah itu bukan masalah yang harus diselesaikan dengan segera, siapa tahu kalau golok itu masih titik rupanya pangguan kun sudah menduga apa yang hendak dikatakan olehnya, buru-buru ia menambahkan, benar, siapa tahu golok itu tidak terbang melainkan disembunyikan orang, semakin cemas kau lakukan penyelidikan, semakin tak berani berkutik pencuri golok itu. Wah, kalau begitu, jejaknya makin susah dicari lagi, pangguan manggut-manggut, aku telah memikirkan juga kemungkinan ini, ditinjau menurut keadaan sekarang, rasanya golok itu memang belum meninggalkan wilayah Kuan Lok, bahkan belum meninggalkan gedung Tian Pohu, ada seorang yang paling cepat memperoleh berita tentang kejadian di sekitar Kuan Lok, kenapa atau aku tidak mencarinya siapa Tian Pek Tat? Dia adalah kawan Jitlong yang bergelar Tiang Ni Xiao Tian, Tian kecil si telinga panjang, oh, di akhirannya tuh aku jangan pandang rendah orang itu, dia adalah orang yang paling luas pergaulannya di wilayah Kuan Lok, baik urusan kecil maupun urusan besar, ia selalu mengetahui dengan cepat, siapa tahu dari mulutnya tuh aku akan mendapat petunjuk aku sudah kesana, sayang ia tak ada di rumah, ah, tak ada di rumah, kemana ia pergi konon sekembalinya dari sini, Tian Pek Tat telah diundang seorang temannya pergi ke Lan Hong, dan hingga kini belum pulang, oh yaa, masa ada kejadian yang begitu kebetulan, toko, jangan-jangan kau dibohongi orang tidak mungkin, telah kuselidiki sendiri ke rumahnya, Tian Pek Tat memang tidak berada di rumah, wah, ini baru mengherankan, kenapa ia tidak pergi sejak dulu, atau pergi beberapa hari lagi, tapi justru setelah Yan Cipo tuh dicuri orang baru dia pergi meninggalkan rumah Wan Kun, jangan berkata demikian, kata Leng Hong, siapa tahu kalau secara kebetulan dia ada urusan titik, ah, kau ini suka membela teman-temanmu, Oh Melo Wan Kun, setelah berhenti sejenak, katanya kepada Pang Goan, Toako, jelas kejadian ini sangat mencurigakan, siapa tahu kalau golok mestika Yan Cipo tuh sudah dibawa kabur oleh orang setian itu, Pang Goan Tertegun, katanya kemudian sambil tertawa, hal ini tak mungkin terjadi, dengan metu kepalaku sendiri, ku saksikan mereka meninggalkan Tian Pohu, jangankan golok mestika, sebilah pisau pun ia tidak membawanya, apakah ia tak bisa menerima golok itu setelah berada di luar gedung, lalu membawanya kabur dari wilayah Kuan Lok, waktu keluar ia tidak membawa golok, orang dalam gedung juga tak ada yang keluar pintu, bagaimana caranya golok itu dioparkan kepadanya, misalnya saja malam itu ia sembunyikan golok mestika tersebut di sekitar dinding pekarangan, sedang ia sendiri tidak keluar, lalu keesokan harinya meninggalkan gedung dengan tangan hampa, setelah penjagaan agak kendor, ia balik lagi untuk mengambil golok, dengan demikian siapa yang akan menduga bahwa golok itu dicuri olehnya air muka Pang Goan berubah hebat, ya, mungkin juga titik tidak mungkin tukas lenghang mendadak, Pang Goan berpaling dan memandangnya dengan tercengang, sebaliknya air muka Pang Goan kun tampak dingin, terlihat jelas betapa gemas perempuan itu, tapi lenghang pura-pura tidak melihat, pelahan katanya, kita jangan lupa, pembunuhan yang terjadi atas BWEG dan siaulan, serta penggalian golok mestika dalam hutan, hakikatnya adalah dua orang yang berbeda, setelah kejadian itu, seorang kabur ke ruang depan sedang yang lain kabur dari taman, lagi pula orang yang menggali golok dalam hutan adalah seorang berkerudung yang berperawakan tinggi besar, Tian Pek Tat tidak terhitung tinggi besar, padahal jelas diketahui Ho Leng Hang bahwa pembunuh BWEG dan siaulan, serta orang yang menggali itu adalah perbuatan Pang Goan kun seorang, kendatipun ia tidak berkesan baik terhadap Tian Pek Tat, namun entah apa sebabnya ia lebih suka membela orang itu, mungkin juga hal ini dikarenakan dia ingin membalas dendam kepada Pang Goan kun, tiba-tiba saja ia merasa muak dan sebal terhadap perempuan yang pernah mempunyai hubungan mesra dengannya itu, betapa gembiranya apabila dia dapat memancing kegusaran dan kebencian perempuan itu, Pang Goan kun benar-benar telah dibikin gusar oleh perkataan itu, tapi ia masih berusaha untuk menekan hawa amarahnya agar jangan meledak, ia tertawa, katanya kemudian, sebagai kawan sekomplot, masa tak mungkin yang satu menyembunyikan golok, sedang yang lain membawa pergi, kalau demikian, itu berarti manusia berkerudung yang menyembunyikan golok itu masih ada dalam Tian Poh Hu, kita harus mengadakan pemeriksaan terhadapnya, kata Leng Hong. Dengan gemas Pang Goan kun mendengus, hektometer, kau kira Tian Poh Hu adalah benteng yang dilapisi dinding baja yang kuat, kau anggap keterangan para busu itu bisa dipercaya. Masa tidak mungkin mereka sengaja berkata begitu untuk mengelak tanggung jawab andai kata manusia berkerudung itu mampu masuk keluar gedung Tian Poh Hu dengan sekehendak hatinya, buat apa ia semenyikan golok itu lebih dulu dan kemudian baru mengoperkannya kepada Tian Pek Tat? Bukankah tindakannya ini sama sekali tak ada gunanya aku tidak mengatakan Tian Pek Tat telah berhasil membawa lari golok mestika itu, aku hanya mengemukakan kemungkinan yang bisa terjadi aku pun hanya berbicara menurut apa yang terjadi, ku rasakan hal ini tidak mungkin titik cukup, cukup seru Pang Goan sambil mengulapkan tangan, kita lagi merundingkan masalah penting, tidak perlu saling ngotot. Bagaimanapun hilangnya Tian Pek Tat cukup mencurigakan dan perlu diselidiki, aku dapat membereskan hal ini, kalau ingin bekerja harus dilaksanakan secepatnya, sebab kalau semakin berlarut dan lukanya telah sembuh, sulitlah untuk mencari buktinya, aku tahu, tapi Kaisar tak akan mengirim tentara yang kelaparan, Siaw Moai, tolong sediakan sayur dan arak untuk Toako, setelah kenyang baru Toako bisa bekerja dengan baik, baik, akanku suruh Peng Ji menyiapkan hidangan titik Siaw Moai, kembali Pang Goan tertawa, tolong siapkan sendiri bagiku, sudah lama aku tidak merasakan kuah lobakmu, mau bukan bikinkan buat Toako Pang Wan Kun agak ragu, tapi Leng Hang segera menyelah, betul, kuah lobak Wan Kun memang sangat nikmat. Tak mungkin Koki bisa menyiapkan hidangan selezat itu, rupanya pemuda itu sengaja membonceng, dengan berkata demikian maka Wan Kun tak bisa menolak lagi, bila hidangnya nanti kurang enak hal ini sama membongkar rahasia sendiri. Tentu saja, yang lebih penting adalah menyingkirkan perempuan itu dari hadapannya agar ia bisa berbicara empat metu dengan Pang Goan. Wan Kun bukan orang bodoh, tentu saja ia dapat menduga tujuannya, tapi ia tidak menolak sambil tertawa ia pun beranjak. Sudah lama aku tak pernah turun ke dapur, biarlah ku coba, bila masakanku nanti kurang sedap harap jangan ditertawakan, lalu sambil melirik sekejap ke arah Ho Leng Hong, katanya lagi, Jit Long, terlalu banyak bicara bisa mengganggu kesehatan, bila ingin cepat sembuh lebih baik beristirahatlah dengan tenang dan jangan banyak bicara, jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri, kata Leng Hong sambil tertawa. Pang Goan tidak buka suara, diawasinya Wan Kun sampai keluar villa, tiba-tiba keningnya berkerut dan mukanya menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh. Leng Hong menarik pula senyumnya, lalu tanyanya lirih, Loto aku, ada sesuatu yang tak beresau, tidak apa-apa, sahut Pang Goan sambil menggeleng, aku hanya heran, berapa tahun tidak berjumpa ternyata kalian telah berubah semua, terkesiap hati Leng Hong, kami. Maksud Loto aku aku atau kahwan kun keduanya sahut Pang Goan, ditatapnya wajah Leng Hong lekat-lekat, lalu terusnya, kau berubah menjadi gesit, lebih cerdik, dan lebih jantan daripada dulu, sekarang kau lebih mirip sebagai seorang laki-laki, sedang Syao Moai juga berubah menjadi lebih cekatan, maksud Loto aku, dulu ia tak pernah turun ke dapur, ia pun tidak pernah membuat kuak lobak atau hidangan lain, Ho Leng Hong menarik nafas, dan mulut melongo. Sedetik itu tak dapat diketahui bagaimanakah perasaannya, entah kaget atau dirang? Harus mengaku atau kah harus menyangkal? Si monyet Pang memang cerdik, jelas ia sudah menemukan titik kelemahan perempuan yang menyaru sebagai Pang Goan kun itu, maka sengaja dipakainya kuah lobak sebagai pancingan. Tapi, apakah ia pun sudah tahu Nyeo Cui juga seorang gadungan pula? Kalau sudah tahu, kenapa belum juga turun tangan? Kenapa nada ucapannya masih tetap tenang? Seandainya dirinya bongkar semua ini, dapatkah orang mempercayainya? Apakah orang takkan mencurigai dirinya sebagai komplotan perempuan yang menyaru sebagai Pang Goan kun tanda tanya? Perasaan lenghang waktu itu bagaikan benang kusut, kalut sekali pikirannya, dia cuma bisa mengawasi Pang Goan dengan termangu. Untuk sesaat ia tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Waktu itu, dengan sinar metu yang tajam Pang Goan sedang mengawasinya tanpa berkedip, seakan-akan hendak menembus lubuk hatinya. Lama dan lama sekali Pang Goan baru menghela nafas panjang, bisiknya, Jip Long, kau adalah suaminya, masa sedikit pun tidak kau rasakan sesuatu yang mencurigakan? Merasakan apa dia adalah wankun? Gadungan jawab Pang Goan sekata demi sekata. O-Lenghang bersuara singkat. Sejak hari pertama ku datang kemari sudah ku rasakan suaranya agak kurang beres, Pang Goan menerangkan, cuma waktu itu tidak terlampau ku pikirkan, tapi selama beberapa hari ini, makin ku lihat tingkah laku dan kelebi caranya, aku semakin curiga, baru sam titik. Hati-hati, loto aku Lenghang memperingatkan dengan memondongkan mulut keluar pintu. Pengji, si dayang berdiri di luar dan sedang celingukan ke dalam ruangan. Mencorong sinar mata Pang Goan, katanya dengan suara tertahan, apakah kau berada di bawah ancamannya? Lenghang menggoyangkan tangan berulang kali, persoalan ini sukar untuk dibicarakan dengan sepatah dua kata, kalau loto aku sudah mulai waspada, lebih baik jangan tunjukkan dulu sesuatu gerakan yang mencurigakan daripada memukul rumput mengejutkan ular. Tengah malam nanti, harap kau tunggu di kamar tamu, kita bicarakan persoalan ini dengan lebih terperinci lagi titik. Tiba-tiba Pengji mendorong pintu dan masuk ke dalam, menyusul kemudian Pang Wan Kun diikuti dua orang pelayan masuk juga ke situ. Kedua orang pelayan itu, yang satu membawa kotak bersisi makanan sedang, yang lain membawa guci arak dan cawan. Tau aku, maaf, kata Wan Kun sambil tertawa, kebetulan hari ini tak ada lebak di dapur, terpaksaku suruh mereka menghidangkan dulu daging dan kacang goreng sebagai teman minum arak, tidak keberatan bukan pangguan manggut-manggut, anggap saja aku memang tidak beruntung, kalau ada arak dan makanan sekedarnya, mari sembari makan kita bercakap-cakap lagi, ia berusaha bersikap sewajarnya, padahal dia memang merasa lapar sekali, harum arak juga memancing nafsu makannya. Pang Wan Kun turun tangan sendiri mengatur peralatan makan, bahkan menemani pula di samping meja, sepanjang perjamuan berlangsung dia juga menuangkan arak, mengambilkan sayur buat pangguan. Sikapnya bagaikan seorang adik yang sedang melayani kakaknya. Semua arak dan sayur diberikan kepada pangguan dicicipi dulu olehnya sebelum diberikan. Pangguan menenggak dua cawan arak, kemudian katanya sambil tertawa, Siaw Noai, mengapa kau tidak minum secawan aku tidak biasa minum arak sepagi ini, lebih baik toh aku minum sendiri, minum arak sendirian rasanya kurang berarti, Jip Long, bagaimana kalau temani lho toh aku minum dua guci arak Siaw Tem menerima perintah sahut lenghang sambil bangun berduduk di pembaringan. Pang Wan Kun tidak mengalanginya, cuma pesannya dengan hambar, jangan minum terlalu banyak, hati-hati lho kamu belum sembuh kemudian dia turun tangan sendiri dan penuhi cawan lenghang dengan arak. Lho toh aku, ku hormati secawan arak kepadamu, mari minum kata lenghang sambil mengangkat cawan. Jangan terburu nafsu, cegah pangguan sambil menggoyang tangan, lukamu belum sembuh, jangan minum secara terburu nafsu, cicipi dulu, ho lenghang menurut, sambil tertawa ia cicipi arak itu satu cegukan. Bagaimana rasanya arak ini tiba-tiba pangguan bertanya. Sedaap bukankah sedikit kecut arak ini adalah arak lijiang, biasanya memang terasa rada asam kau keliru, kata pangguan sambil menggeleng kepala, arak ini rasanya tidak kecut, tapi ada orang telah mencampuri arak ini dengan sesuatu, maka rasanya menjadi begini, sungguh teriak lenghang dengan kaget. Kalau tidak percaya, kenapa tidak kau tanyakan kepada siau muai sebelum lenghang mengajukan pertanyaannya dengan ketus pangguan kun telah berkata, benar, akulah yang mencampurkan san keng sah, pasir pembuyar tenaga ke dalam arak ini, suaranya dingin, kaku dan tenang, mukanya tidak merah, sikapnya tidak gugup, seakan-akan mengakui bahwa dalam kuah telah ditambah beberapa minyak dan kejadian itu bukan sesuatu yang diherankan. Terima kasih telah menonton!